Hai assalamualaikum kembali di channel tuh jadi sekarang udah malam ya guys jam setengah tujuh malam di Taiwan dan aku lagi ada di restoran mie sapi neopay jadi hari ini aku aku libur disini mau ngevlog tapi seharian aku tuh sakit karena habis vaksin jadi malam-malam aku baru bisa ngevlog guys ini aku lagi nungguin mbakku nah terus disini posisinya rame aku sendirian gak ada temennya lagi nungguin mbakku sama temennya belum datang nanti kita lanjut lagi ya guys aku udah lama banget ngevlog soalnya akhir-akhir ini aku lagi sibuk aku lagi sibuk berberes rumah berberes barang-barangku karena bulan depan mau pindah ya udah nanti aku lanjut lagi ya sambil nunggu mbakku sama temennya Hai nah disediain saus ABC guys ini favoritnya kita orang Indonesia banget dan ini minumannya ngambil gratis sepuasnya nah ini pesenanku udah jadi guys lima orang di sana sana juga disediain saus ABC orang Indonesia guys karena disini juga banyak orang Indonesia masih masih Halo makan malam dan ini di kaosong lucu ya guys tuh CC Halo sama suaminya lagi makan saus ABC selera orang Indonesia minyak hijau ya guys jadi terbuat dari sayuran gitu lebih enak lebih kenyal dan lebih sehat maksudnya jadi buat temen-temen yang di kaosong jangan lupa mampir ke sini penyobain nyoba yang ada sini beneran enak banget kalian wajib ke sini nyobain Oh ya ini satu porsinya ada harga yang 160 NT sama 220 NT jadi aku ngambil yang 220 NT itu dagingnya lebih tebel ya karena lebih mahal ya Besti nah ini aku berlima sama Mbakku sama Bu Juni sama temanku sama Bu Juni dan aku seperti biasa menjadi beban untuk mereka nah buat temen-temen yang di kaosong mau nyobain restoran neopai ini yang ada di kaosong lucu jadi kalian naik kereta man-man arah Thailand kereta pelan-pelan karek kalian turun di lucu stasiun habis itu lurus ada lampu merah kan belok kiri terus maju jalan dikit nanti ada tulisan BK nah disitu kalian masuk deket dari stasiun ya guys dan ini minyak enak menurutku beda dari yang lain karena aku udah pernah nyobain beberapa neopai yang ada di Taiwan dan menurutku ini yang paling enak dan lebih enaknya lagi kita nggak perlu bawa saus sendiri nah menurutku ini tuh rekomen banget kalau kalian yang mau nyobain cobain aja kesini ya guys ya udah aku mau lanjut makan dulu sambil ngobrol-ngobrol oh iya yang duduk di depanku itu Mbak Endang sama suaminya itu next bakal jadi temen kerjaku guys dan aku kan di Jyoto nanti aku bakal pindahnya disini dapetnya di lucu jadi aku mungkin bakal sering-sering nge-vlog sama mereka ya Insyaallah ya udah aku lanjut makan dulu guys Jyoto nanti aku lanjut makan dulu guys udah pada habis semua nah dan aku adalah tim yang selalu nggak pernah habis jangan ditiru ya padahal ini enak banget loh udah kenyang sih guys lihat ya selamat menikmati